Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jikiha, Salam Kur'ani, Salam Kur'ani, Salam Kur'ani Halo teman-teman, kenalin nama aku Mona Jadi disini Mona bakal kenalin ke teman-teman semua Salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idri Samarinda Nama kegiatannya yaitu Jam'iyah Tungkura Walhufat atau biasa disebut UKM Jikiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu la rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wabarakatuh UKM Jam'iyah Tungkura Walhufat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Berdiri pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 Dalam rapat tersebut terpilih ketua UKM Jikiha Yang diperoleh melalui jalan voting oleh anggota-anggota Jikiha pada saat itu Maka ditetapkanlah tanggal 15 Januari 2008 Sebagai hari terbentuknya UKM Jikiha secara resmi Tujuan dari UKM Jikiha Paling tidak ada beberapa hal Pertama, menumbuhkan semangat Qur'ani bagi setiap mahasiswa Yang kedua, mencari dibik unggul yang memiliki kompetensi di bidang ilmu Al-Quran Yang ketiga, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi yang memiliki perhatian dan minat dalam pengembangan ilmu Al-Quran Yang keempat, menanamkan jiwa organisatoris yang tentunya melandaskan Al-Quran Dan terakhir, melatih sahabat Qur'ani cakap dalam berkomunikasi melalui program kerja Jikiha Ada pun program-program pengembangan Al-Quran UKM Jikiha Pertama, pembinaan tilawah Al-Quran Pembinaan tahfid Al-Quran Pembinaan tafsir Al-Quran Pembinaan tahsin kiraati Al-Quran Pembinaan seni kaligrafi Al-Quran Selanjutnya, program-program pengembangan minat dan bakat UKM Jikiha Yaitu pengkaderan, pelatihan umas, dan kewirausahaan Terima kasih telah menonton! Organisasi adalah salah satu tempat pengembangan diri Yang dimana kita bisa menyalurkan kreativitas yang ada Di dalam UKM Jikiha, kami disini bergerak di bidang Al-Quran Yang dimana sesuai dengan PCMP-nya Kami bisa mewadahi siapapun yang ingin belajar Al-Quran Organisasi adalah sebuah wadah Dan di dalamnya terdapat berbagai macam warna Dan warna itulah yang bisa menemukan arti kata sahabat Di dalam makna organisasi pasti adanya kata pengurus Seperti yang dikatakan Rektor Queen Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda Beliau mengatakan pengurus itu layaknya seperti pelayan Dan anggota layaknya seperti pelanggan Maka pengurus atau sebagai pelayan melayani anggotanya Dengan baik, dengan ikhlas, dengan kasih sayang Maka makna sahabat itu akan terwujud Dan ada pun perubahan Dalam organisasi itu Banyak proses yang harus kita lalui Dan kemudian Dalam proses itu tidaklah mudah untuk dilakukan Jangan pantang menyerah untuk melakukan hal itu Dan tetap semangat Perubahan adalah hal yang mungkin dilakukan Setiap orang, kelompok, organisasi Bahkan bangsa layak untuk melakukan perubahan Mereka yang melakukan perubahan Berada di dalam lingkungannya Melakukan perubahan di perannya Dan juga perubahan pada posisinya Seperti Prof. Babun Rektor Uwin Jember pernah mengatakan Bahwa Seseorang menggunakan perspektifnya Sebagai super tip Bukan menjadi super tip Dibis ini merupakan suatu tempat yang dimana Kita bisa mengasah olah suara kita Di dalam bacaan kita Yaitu ada Makom, Bayati, Nahawan, Hijaz, dan lain sebagainya Kelebihan dari defisi filawan Ada yang mampu melahirkan kadar-kadar yang berkualitas Yang cinta Al-Quran, Kori dan Koriah Yang mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat Sekaligus siap untuk hidup di dunia musabakor filawati Al-Quran ini Ada pun program kerja dari divisi filawan itu sendiri Yang pertama adalah kajian filawah Yang biasa kami lakukan pada hari ahad Kemudian yang kedua Yakni filawah ayam ulpit Yang kami lakukan di hari-hari ayam ulpit Kemudian yang ketiga Adalah seminar dan webinar filawah Dan yang keempat adalah haplah Ayo bergabung di divisi filawah Belajar filawah, berkah, dan menyenangkan Apa sih divisi tahfit itu? Divisi tahfit adalah cabang dari 4T Di mana kita bisa mengkaji banyak hal loh Di antaranya Pertama, meet and greet atau ajang perkenalan Kedua, setoran hafalan Yang ketiga, simaan Yang keempat, kajian Qur'ani kolaborasi dengan divisi lain Dan yang kelima adalah khutaman Qur'an Pada divisi tahfit terdapat hak dan kewajiban Bagi anggota dan pengurus Yaitu kita mendapatkan wawasan Qur'ani Kita bertemu dengan penimak hafalan Dan juga pastinya pertemanan Ada pun kewajiban kami Yaitu turut hadir pada kajian Qur'ani divisi tahfit secara rutin Ada pun visi dari UKM di Kihau Winsi Samarinda Adalah menciptakan generasi-generasi penghafal Al-Quran Dan misinya adalah Mengadakan setoran secara rutin Di sela-sela waktu belajar Selain itu, keunggulan dari divisi tahfit ini Kita juga insya Allah bagi sahabat-sahabati Yang telah menghafalkan lima jus hafalannya Akan mendapatkan beasiswa dari pihak kampus Semoga kita selalu mengingat Allah Dan semoga kita menjadi keluarga Allah SWT Sehingga kita bisa berkumpul dengan para ahli Qur'an Di surganya Allah kenal Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, bergabung dengan kami Di divisi tahfit UKM DQH Winsi Samarinda Divisi ini bergerak pada bidang pengajaran dan belajar Al-Quran Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran Dengan menggunakan metode tilawati Visi dan misi divisi tahsin Visi menjadikan pusat pendidikan tahsin Al-Quran Untuk merespon perkembangan zaman Misi Satu, menyanggarakan kajian tahsin Al-Quran Untuk mencetak para pengajar Al-Quran Yang berstandar metode tilawati Dua, mewujudkan mahasiswa Uinsi Samarinda Yang bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran Menggunakan metode tilawati Serta mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat Program terjadi visi tahsin Pertama, di klub pengayaan yang terdiri dari kajian tahsin pekanan dan kajian tahsin pulau Bertujuan untuk pendalaman materi tahsin tilawati Setoran mengaji tahsin di bulan Ramadan Bertujuan untuk latihan-latihan materi tahsin tilawati Muna Koya Yang bertujuan untuk menguji kemampuan anggota di visi tahsin Dalam menentukan jilid tilawati Dua, diklatfaut dan standarisasi guru akuan tilawati Yang mana tujuannya untuk pendalaman materi Dan untuk mencetak guru-guru akuan dengan metode tilawati Tiga, sadarus akuan tilawati Tujuannya untuk pendalaman materi Diikuti oleh para pengajar dan anggota tahsin tilawati jidik lima Assalamualaikum sahabat-sahabati Yuk, saya Arofan sama Pembus Divisi Tafsir Divisi Tafsir ini adalah Divisi yang mengajak kita untuk memahami Al-Quran Bukan hanya itu Tetapi, Divisi ini Akan mengajak kita bagaimana Nantinya bisa memahami segala esensial Makna yang terkandung di dalam Al-Quran Divisi Tafsir merupakan bagian dari UKM, DGA, Winti, Samarinda Yang bergerak di dalam Bidang intelektual dan seni berpikir Yang dimana bertujuan untuk memahami Dan menafsirkan ayat Al-Quran Serta bagaimana ayat Al-Quran Dapat dipahamkan kembali Kepada orang lain tanpa adanya paksaan Program kerja Tafsir Yang paling utama yaitu kerja Tafsir Kerja Tafsir Kerja Tafsir ini Poin penting karena berpikir kerugitan Yang artinya Secara berurut-urut Ketujuan untuk mengetahui Dan memahami Isi atau arti dalam Al-Quran Yang kedua Ada diskusi bersama Hal ini Untuk memperkenalkan kekeluargaan Antara anggota dan pekutus Dan tentunya juga Menerima masukan-masukan Dari anggota untuk Tafsir Yang ketiga Ada seminar atau webinar Lomba Dan bahkan kolaborasi Antara pendidik Yang tentunya juga Untuk penyemangat Gajian Tafsir itu sendiri Tujuan utama di Bisi Tafsir Yaitu Untuk memberikan wadah Bagi anggota JQH Untuk memahami Mempelajari Dan memperdalam Al-Quran So Buat kalian yang ingin Memperdalam Al-Quran Yuk gabung di Bisi Tafsir JQH Sama Rinda Apa sih pengertian pengkaderan Dari Saudara Asad Baik Sedikit menjelaskan Pengkaderan itu sendiri Berfungsi untuk Memperkenalkan Organisasi UKM Bisi Tafsir Kepada Kawan-kawan yang ada di luar sana Jadi Teman-teman yang di luar sana Yang ingin memasuki Apa namanya Ingin memasuki UKM JQH Itu yang nantinya Memperkenalkan lebih awal Itu adalah Dari pengkaderan sendiri Seperti Apa saja Kelebihan-kelebihan Dari UKM ini Terus itu Ada banyak lagi Yang Macam-macam Di dalam organisasi ini Yang pertama Yaitu pengenalan Basicnya Dari teman-teman Terus itu Pengkaderan sendiri Berfungsi untuk Merangkul seluruh sahabat Seluruh kawan-kawan di luar sana Berarti lebih Lebih umumnya Bahwasannya Pengkaderan ini Merangkul Seluruh anggota-anggota UKM JQH Iya Lebih umumnya Untuk merangkul Semua anggota UKM JQH Fungsi dari pengkaderan Di UKM JQH Itu apa saja sih? Ya Lebih tepatnya Kalau berbicara tentang fungsi Pengkaderan sendiri Bertugas untuk Pertama Yaitu Tadi Mengenalkan Organisasi UKM Kepada Saudara-saudara Kira-kira yang di luar sana Terus itu Ada beberapa Yang Yang sekiranya Teman-teman di luar sana itu Yang tidak diketahui Seperti Apa sih keunggulan dari UKM JQH ini Organisasi ini Dibawa kemana Gitu kan Kami akan menjelaskan Program kerja Divisi pengkaderan Selama Kepengurusan Baik Program kerja Divisi pengkaderan Yang pertama adalah Mingguan Mingguan itu Terdiri ada beberapa Yang pertama adalah Membuat jadwal stand barang Yang ada di masjid Sultan Aji Muhammad Idris Yang dimana kita membuat Jadwal stand barang ini Khusus bagi para sahabati Sehingga Sahabati semua Dapat berkontribusi Untuk menjelaskan stand barang Kemudian Yang kedua adalah Mengadakan majelis hapsi Yang dimana Mengadakan majelis hapsi ini Yang diagendakan Setiap Ba'dah Jumat Kemudian Ada pun Program kerja Bulanan Program kerja bulanan ini Terdiri beberapa Yang pertama Saber Apa itu saber? Sapu bersih lingkungan Sapu bersih lingkungan ini Yang biasanya kita adakan Setiap minggu Pagi Yang membiasakan Membersihkan sekret Apapun Di sekitar lingkungan Baik Selanjutnya yaitu Program kerja tahunan Yang pertama Yaitu Rekan Jekihah Atau rekrutmen Anggota Jekihah Biasanya Kegiatan ini Dilakukan pada saat Para Mabah melakukan PBAK Kami akan Menyebar Brosur-brosur Dan akan Bekerja sama Dengan devisi Umas Untuk Menyebar Pamplet-pamplet Di sosial media Yang bertujuan Untuk Mengajak Calon-calon Kadar Kur'ani Untuk Masuk di Anggota UKM Jekihah Yang kedua Yaitu Mengadakan Seminar minimal Dua kali dalam Satu tahun Yang hanya bisa Diikuti oleh Anggota Jekihah Selanjutnya Yaitu Program kerja tambahan Yaitu Menghidupkan Sekretariat Atau sekret Atau markas UKM kita Dengan cara Meramaikan Membersihkan Mendekorasi Dan lain-lain Jadi disini Kita akan Membicarakan Tentang konsep Kajian Atau kegiatan Yang dilakukan Oleh Divisi Pengkandaran Jadi sebenarnya Dari Divisi Pengkandaran Itu Kegiatannya Tidak berbeda Jauh Dengan Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Oleh Divisi Lain Perbedaannya Hanya saja Divisi Pengkandaran Itu Melibatkan Seluruh Anggota UKM Jekihah Untuk Sama-sama Berkumpul Dalam satu Wadah Yaitu Divisi Pengkandaran Kalau misalnya Divisi Lain Ada kajian Tahsin Hanya untuk Tahsin Saja Kalau Divisi Pengkandaran Kajiannya Itu Dihadiri Oleh Seluruh Anggota UKM Jekihah Dari Divisi Lain Kemudian Kegiatan Yang pertama Itu Ada Meetup Yaitu Kegiatan Yang mempertemukan Seluruh Anggota UKM Jekihah Nah Kegiatan Meetup Ini Juga ada Di Divisi Divisi Lain Tapi Kalau Di Divisi Pengkandaran Ini Meetup Dihadiri Oleh Seluruh Anggota UKM Jekihah Kemudian Yang kedua Ada Kegiatan Mabar Mabar Jekihah Nah Mabar Mabar Jekihah Ini Bukan Tentang Main Mabar 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 Jekihah Ini Masak Mabar Mabar Kegiatan Ini Untuk Menjalin Tali Surat Rahmi Kenapa Masak Dan Makan Karena Estimasi Waktu Untuk Masak Dan Makan Itu Kan Lumayan Lama Jadi Disini Kita Sama Sama Untuk Masak Bareng Dan Makan Bareng Agar Kita Saling Akrab Saling Kenal Mengenal Satu Sama Lain Peran Dari Divisi Umas UKM Jekihah Winsi Samarinda Yakni Membangun Citra UKM Jekihah Dan Juga Sebagai Jembatan Penghubung Antara UKM UKK LPM Internal Campus Dan External Campus Yang ada Di Winsi Samarinda Kemudian Juga Divisi Umas Adalah Divisi Yang Selalu Memberikan Informasi Terupdate Seputar Kegiatan UKM Yang Diatur Pro Olifas Winsi Samarinda Adapun Tugas Dari Humas UKM Jekihah Ini Sendiri Yaitu Memperlihatkan Kepada UKM Yang Ada Di Luar Kelebihan Dan Keunggulan Yang Dibilikan Organisasi UKM Jekihah Itu Sendiri Kita Sebagai Orang Yang Ada Di Divisi Humas Itu Untuk Menjadi Insan Insan Kreatif Ada Pun Kajian Kajian Yang Didapatkan Di Divisi Humas Kita Dapat Belajar Desain Grafis Belajar Tentang Fitur Fitur Yang Ada Di Fotografi Dan Video Visi Dari Divisi Kaligrafi UKM Jekihah Winsi Samarinda Adalah Menjadi Pusat Pendidikan Kaligrafi Al-Quran Untuk Merespon Pendidikan Zaman Visi Dari Divisi Kaligrafi UKM Jekihah Winsi Samarinda Adalah Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Kaligrafi Untuk Menciptakan Para Hatah Guru Hat Dan Lukis Kaligrafi Profesional Membangun Mengembangkan Dan Memperkuat Jaringan Kegiatan Lomba Penelitian Seminar Dan Pameran Kaligrafi Baik Di Tingkat Kampus Provinsi Nasional Maupun Internasional Serta Memfasilitasi Kegiatan Dan Program Pengembangan Kadar UKM Jekihah Winsi Samarinda Apa Yang Didapat Dari Divisi Kaligrafi Dalam Divisi Kaligrafi Kita Bisa Belajar Huruf Sambung Huruf Tunggal Bahkan Kita Bisa Mempelajari 7 Fat Dalam Kaligrafi Fat Yang Pertama Yaitu Fat Naski Fat Diwan Jali Diwani Kufi Parisi Rikah Dan Divisi Kuwira Usahan UKM Jam Ayat Lepura Wak Kupas Merupakan Sebuah Divisi Yang Bergerak Gidang Perekonomian Berfungsi Untuk Mengelola Perekonomian Mandiri UKM Jam Iyatul Kurang Wal Bukas Adapun Kegiatan Divisi Keliraus Dalam UKM Jam Iyatul Kurang Wal Bukas Antara Lain Seminar Kelirausahaan Workshop Kewirausahaan Pemesanan Baju Dan Mengadakan Stand Bazar Visi Dan Misi Divisi Kewirausahaan KM Jam Jamiatul Kurang Wal Bukas Winsi Samarinda Visi Menjadikan Unit Kegiatan Mahasiswa Jam Jamiatul Kurang Wal Bukas Winsi Samarinda Yang Profesional Dan Berkontribusi Secara Nyata Serta Peduli Terhadap Perekonomian Unit Kegiatan Mahasiswa Jam Jamiatul Kurang Wal Divisi Kewirausahaan UKM Jekihah Winsi Samarinda Tunggu Saya mau Bikin Berbeda Dari yang Lain Selanjutnya Ada Misi Divisi Kewirausahaan UKM Jekihah Winsi Samarinda Yang Pertama Menciptakan Kondisi Terbaik Sebagai Tempat Kebanggaan Mahasiswa Winsi Samarinda Untuk Berkarya Dan Berprestasi Khusususnya Melalui Divisi Kewirausahaan Yang Kedua Membangun Dan Memperkuat Titik Temujaringan Dengan Basis Yang Solid Antara Sahabat Dan Sahabati Dengan Instansi Instansi Yang Terkait Demi Terciptanya Hubungan Kerjasama Yang Harmonis Yang Ketiga Meningkatkan Kepedulian Dan Rasa Tanggungjawab Terhadap Lingkungan UKM Jekihah Khusususnya Defisitnya Anggaran Pada Keuangan Jekihah Yang Keempat Membentuk Sahabat Dan Sahabati Yang Inovatif Berdaya Saing Dan Mandiri Selamat Untuk Bergabung Di UKM Jekihah Kuin Sultan Haji Muhammad Idris Sama Inan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Quran